Raffi Ahmad digugat, usai tak pakai masker. Pengugat minta, sang artis dihukum tak boleh keluar rumah. Raffi Ahmad baru saja digugat oleh David Tobing ke pengadilan negeri Depok. Lantaran didugat tak mematuhi protokol kesehatan usai jalani vaksin perdana COVID-19 di Istana Negara. Raffi Ahmad bersama istrinya Nagita Slavina diketahui berfoto tanpa mengindahkan protokol kesehatan bersama sejumlah publik figur lainnya seperti Anya Geraldine, Sin Gelail, dan Gading Martin. Dalam gugatan bernomor rekristasi online PN DPK 01-2021-GV1 tersebut, David meminta agar majelis hakim menghukum Raffi Ahmad. Apa saja isi gugatannya? Salah satu poin gugatan Raffi Ahmad diminta tidak keluar selama sebulan usai menerima vaksinasi kedua. Tidak keluar rumah selama 30 hari sejak menerima vaksinasi kedua, kata David Tobing dalam keterangan yang diterima Jumat 15 Januari 2021. Petitun tersebut juga tertulis agar Raffi meminta maaf tak hanya di media sosial, tapi juga di media nasional. David lebih lanjut mengatakan apa yang dilakukan Raffi usai divaksin adalah yang sangat disayangkan. Sudah diberi kepercayaan oleh negara, tapi tidak menghargainya, tidak memberi contoh yang baik untuk masyarakat yang melihat gerak-geriknya. Apalagi, gubernur sudah memperlakukan pengetatan protokol kesehatan sejak 11 Januari kemarin sampai 25 Januari 2020 nanti, kata David. Apa yang Raffi lakukan, dikatakan David, tidak berdampak signifikan sebab Raffi punya banyak pengikut. Nanti, dianggap habis vaksin boleh bebas tanpa protokol seenaknya. Seharusnya, tindakan Raffi memberikan dampak positif, bukan negatif seperti ini. Lanjut David. Gugatan yang dikenakan kepada Raffi sendiri, yakni gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH, akibat dianggap melanggar aturan terkait protokol kesehatan. PMH tersebut diantaranya mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19, dan Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Berikut detail petitum dalam gugatan David Tobin kepada Raffi Ahmad. 1. Tidak keluar rumah selama 30 hari sejak menerima vaksinasi kedua. 2. Menyampaikan permohonan maaf dan komitmen untuk terus-menerus mensosialisasikan serta menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi kepada masyarakat di 7 TV swasta nasional, SCTV, RCTI, TransTV, TV One, MetoTV, KompasTV, dan Indosiar, akun media sosial pribadi, Instagram, dan Facebook, serta 7 koran harian nasional, Kompas, Tempo, Sindu, Media Indonesia, Merdeka, Republika, dan Jakarta Post, masing-masing berukuran setengah halaman. Terima kasih telah menonton!